Gak ada yang benci-benci kadang kayak gimana kayak gimana Saling respect Ngakuin gak ngakuin apakah kita ngapain menang-menang dong Pasti kecewa gak kecewa Tapi bukan berarti benci sama onik kayak pengen musnahin onik atau bagaimana gitu Ya gak ada urusannya Jadi sekali lagi ya guys ya Menurut saya ini oknum Ada oknum-oknum Ada oknum-oknum yang mencoba memancing di air keruh Ya saya kasih tau Kalau semua pada simpati sama Kiboy Promote IG-nya Kiboy Bikin Kiboy 100k Itu baru top guys Media, netizen, influencer Gak usah banyak bacot Kalau misalnya IG-nya Kiboy IG-nya Kiboy ilang Terus dia dapet yang baru followernya lebih banyak Yang happy siapa? Kiboy Kiboy udah menang Season 8 Ya Jadi salah satu pemain yang menurut saya Menurut saya Salah satu pemain kuncinya onik Menurut saya Terserah MVP-nya cewek Yang saya feceh sans Di mata saya Kiboy Bikin dia jadi famous dong Bikin dia jadi 100k Bikin dia jadi follower 200k, 300k Suruh dia streaming ke Nemo Supaya apa? Dia bisa dapet uang tambahan Suruh dia bikin channel Youtube Kalian tonton channelnya Itu baru top guys Sekarang kalian pengen jadi sopah lawan Wah begini, ormas orang segala macem Kalian Buat apa gitu loh? Satu Kalian Tau gak pelakunya siapa? Tau gak pelakunya siapa? Apakah itu anak kingdom? Ada regis ke kingdom membership? Berapa banyak? Apakah ada perintah langsung? Ada email tertulis? Ada WA Ada telfon? Disuruh sama manajemen RRQ Disuruh sama player-player RRQ Gak ada Semua asumsi Semua goreng Biar apa guys? Biar Banyak Engagementnya tinggi Yang media-media goreng terus Biar apa? Commentnya banyak Engagementnya tinggi Bisa gak dibilang? Guys ini Ada oknum-oknum resep guys Yuk kita follow IG Kiboy yang baru Kita bikin followernya lebih banyak dibanding yang dulu Bisa gak? Bisa Kalian lihat story semua anak RRQ Promote, support Meskipun itu bukan Bukan kita yang suruh loh Wih get report apa Kita juga gak tau Dari dulu Iya pape Itu kan pasti pape sakit hati Sakit hati bagaimana? Mereka menang dengan fair Saya udah bilang Yang sakit hati nih Diantara semua pertandingan Mobile Legends Yang sakit hati Itu M1 sebenernya M1 guys Tapi itu udah 2 tahun yang lalu Udah selesai Udah kalah Dikatain donki PPQ Tiap hari di streaming Itu baru sakit hati Tapi Pernah gak dilaporin? Kagak Gak ada lapor-laporin Ya udah Akhirnya donkinya sendiri minta maaf Bukan cara kita Kayak gitu kok Ya Itu kalo mau kesel Saya bilang kok sama donki Itu yang bikin kesel sebenernya Tapi kita gak pernah ekspres Wah begini yuk kita bales Kita serbu nih Si donki barbar Si gendut nih Kagak Ketemu sama saya biasa Saya juga Eh Yurino Ngobrol Beberapa kali ketemu Saling respect Gak ada kayak gitu Gak ada kayak ujaran kebencian gitu loh Gak ada guys Gak ada RRQ gak kayak gitu Dan saya cukup upset Karena beberapa pihak Itu ngegoreng Ya Itu ngegoreng Saya kasih tau Kalian yang dapet untung semuanya Keyboy yang IGnya hilang RRQ Kingdom disalahin Kalian dapet untung Goreng-goreng terus Ya kan Goreng terus Ada drama Goreng Ini semua harusnya Toga ya Saya kasih tau netizen media Itu tuh lagi merayakan Kemenangan Onik Saya kasih tau Setelah 5 season Promote cewek Promote sans Promote keyboy Promote boots Ya Biar apa? Biar mereka terkenal Kalau mereka terkenal Mereka dapet streaming Nemo Fansnya banyak Mereka bisa dapet duit lebih Itu baru top guys Yang kalian lakuin Itu cuman Ngambil kesempatan Dalam kesempitan Saya kasih tau Buat semua Buat semua Saya ngomong buat semua Ya Saya ngomong buat semua Jangan munafik lah Jangan munafik Gak suka Saya liat Ya Terlalu banyak Gorengan Benci Saya liat Kita biasa-biasa aja Management Biasa-biasa aja Player juga Udah Legow Ya sendi kecewa Wajar Antar boss Antar owner Juga respect Saling menghormati Saling memberikan selamat Ya kan Bagian daripada Main game Stunting Itu bagian dari game guys Kalian kalau misalnya Kagak suka Kalian ngomong ke Muntun Ngapain ada mic checklist Depan muka Ngapain ada kamera Depan muka Dan kalian juga Media-media Kalau misalnya lagi interview Mau ngomong apa Buat lawan berikutnya Ada pesen apa Mau apa Mau supaya kita taunting kan Mau supaya kita Bikin panas kan Bikin seru kan Tapi kalian Gak pernah mikirin Efeknya tuh Kayak gimana Dari dulu kok Eran-eran juga Gak pernah kayak gini Tapi dibilang Mental online Jagonya di kandang Kita bacotin sedikit Sudah heboh Satu dunia Jangan jadi pahlawan Gak ada Gak ada Gak ada IGnya gak bakal balik guys Yang bakal rame Yang bakal rame adalah Konten re-uploader Anak-anak tiktok Itu yang rame Itu yang rame Kiboy Mendapat apa dia Emang didabelin gajinya Emang boseh Gak kayak gitu Gak kayak gitu guys Gak kayak gitu Jadi tolonglah Kalian tuh bisa Menetralkan Sebenarnya Balik dari fokus IG ilang Kita bikin IGnya jadi Lebih gede lagi gitu Karena kita kan Gak tau Siapa yang lakuin Gak ada perintah Gak ada ujaran Kebencian Dari pihak Yang kali kita nerima Semuanya Cuman Sabar saya Ada batasnya Dibilang Ormas oren lah Ormas oren Ormas oren Terus Lah yang baik-baik Banyak ya Tersinggung lah Yang saling Kongrets Yang udah Legowon Rima Ya Jadi Tolong lah Maksudnya Sabar ada batasnya Juga gitu loh Ya Kalian tuh Gak lebih dari Cuman nyari kesempatan doang Kalo misalnya IG ilang Kenapa ya Ya pasti ada yang Satu ada yang Repot Dan repotnya siapa Sewa dong Detektif Kalo engga Yang pinter-pinter Hacker Semuanya tuh Trace dong Siapa aja yang Repot Kalo Kalo Kalo